Bok Nori meninggal Jumat pagi sekitar pukul 8 di Rumah Sakit Pasar Rebo, Jakarta Timur. Seniman Betawi yang dikenal sebagai artis penuh semangat ini meninggal di usia 84 tahun. Jenazahnya dimakamkan di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur. Bok Nori meninggal karena penyakit asma. Dalam beberapa hari terakhir, ia masuk ke rumah sakit untuk menyembuhkan penyakit lamanya itu. Kepergian Pok Nori menyisakan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkan. Di usia yang telah lanjut, Pok Nori masih bersemangat untuk mencari nafkah demi menghidupi anak cucunya. Karena saya memang kalau di panggung saya, kalau di rumah sama dia, yang dekat gitu maksudnya. Karena memang lawan-lawan partner kita sih. Tapi asma memang udah lama. Asma memang turun dengan tanya tuh. Tidak hanya keluarga, para komedian yang menjadi rekan seprofesi Mpok Nori juga merasakan hal yang sama. Di luar panggung Mpok Nori ternyata merupakan sosok yang pendiam. Namun ia tetap dikenal sebagai komedian yang penuh semangat dan total dalam berkarya. Terlebih saat berada di panggung pementasan. Rasanya Mpok ini tinggi banget semangatnya gitu. Dia lebih dari Mpok semangatnya. Dalam keadaan sakit pun dia bisa syuting. Sekarang nih cari penggantinnya udah gak ada. Itu susah gitu. Sebab semangat juangnya, berjuang dalam karir walaupun dia gak sekolah. Tapi dia berjuang terus gitu buat anak cucunya. Dia nyari duit buat anak cucunya juga. Tidak hanya beraksi di atas panggung, kecintaan Mpok Nori atas kesenian Betawi juga ditunjukkannya dengan membuat sanggar kesenian sinorai. Sanggar ini didedikasi Mpok Nori untuk menciptakan dan mendidik para seniman generasi muda. Agar tidak menyerah mengembangkan kesenian Betawi. Arista Wahyu, Aib Iqbal, Jakarta.